Intro Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi bersama saya Azramis Hamidah Dalam acara Breaking News MTSN 5 Tabalong Sebuah acara berita yang mengabarkan kegiatan seputar dan sekitar MTSN 5 Tabalong Dalam rangka syiar madrasah MTSN 5 Tabalong menggelar opacara apel siaga pada awal tahun 2022 Berikut liputannya Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong Memulai apel perdana pada pagi Senin Dengan menggelar apel siaga yang bertempat di halaman madrasah pada hari Senin 17 Januari 2022 Apel siaga diikuti oleh siswa dan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong Apel siaga digelar untuk memastikan proses pembelajaran tatap muka sesuai petunjuk teknis pembelajaran di masa pandemi Apel siaga dipimpin langsung oleh Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong, Siti Hayriyah MPD Usai kegiatan Siti Hayriyah menjelaskan Apel siaga dilaksanakan dengan tujuan untuk menyiapkan dan memastikan seluruh siswa dan dewan guru Untuk mengikuti pembelajaran sesuai petunjuk teknis pembelajaran di masa pandemi Lebih lanjut, Siti Hayriyah mengungkapkan harapannya Agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan terhindar dari virus COVID-19 Alhamdulillah kami Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong Pagi ini bisa melaksanakan apel siaga dalam rangka pembelajaran tatap muka Dan tujuan dari apel siaga yang kita laksanakan pagi hari ini adalah Untuk memastikan dan menyiapkan seluruh siswa dan dewan guru untuk mengikuti pembelajaran Dalam pelaksanaannya, pembelajaran tetap muka di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong Menuju ke arah pembelajaran normal dan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan yang ketat Tim Breaking News MTSN 5 Tabalong melaporkan Demikian Breaking News MTSN 5 Tabalong Saya Azra Mesa Hamidah Beserta tim redaksi Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Wr. Wb